Halo teman-teman soh ya SCD update lagi dan ini berbeda gue rekamnya beberapa jam setelah update lebih tepatnya tiga jam setelah update gue langsung mendapatkan Goku B6 yaitu adalah Goku God teman-teman ya Super Saiyan God yang merah oke Super God Goku disini namanya dan ini gue udah bikin max level teman-teman why karena ini unit paling GG yang pernah gue liat di SCD cuy selain meta ya selain meta oke jadi yang pertama kali bikin gue kayak main blown gitu pertama kali tuh meta what the fuck nih unit gitu kan sekarang dia why kita lihat bareng-barengnya teman nanti ya untuk evolve-nya bisa dibilang susah-susah gampang sih sebenarnya jadi kalian butuh dua Goku yang B5 kalian butuh dua Goku B4 kalian butuh dua Goku B3 lalu kalian butuh yang yang mana ya yang A ini butuh dia Alien Soldier 3 ini butuh 3 ya segitu jadi sebenarnya nggak susah-susah banget sih tapi ya lumayan lah lumayan susah lah ya jadi kalian kalau misalkan mau dapetin kalau saran gue itu kalian dapetinnya yang B4 kalau enggak B3 aja jangan langsung B5 semua teman-teman karena kalian tetep butuh B3 dan B4 ya jadi ya B4 kalau enggak B3 sih paling enak sih jadi kalian tinggal evolve aja lagi yang evolve kan gampang kan kalian tinggal story yang namek yang pertama expert itu udah gampang banget kalian pakai Escanor taro aja tuh nggak udah nggak bakal tembus gitu kan so ya kita langsung aja lihat si Super God Goku ya teman-teman ya itu Super Saiyan God si Goku ya dan by the way harganya mahal pakai banget ya ini spoiler aja nih mahal pakai banget jadi dia bener-bener mirip sama kayak si Gon mana Gona ini nih mirip banget kayak Gon gitu harganya kayak nggak ngotak banget gitu loh ya tapi ya memang worth it sih kenapa kita lihat aja teman-teman ya Oke ini gua akan ke Infinit sendiri nggak papa ya Bang Mocan tidur Bang Petship lagi live ya udah gua sendiri nggak papa lah Oke kita langsung aja Infinit tempat-tempat waduh sudah 67 aja nih alright dan eh gua atau untuk yang bug-bug time stop itu udah bener apa enggak ya gua harap udah bener lah ya karena itu nggak asik lah ngerusak game kayak gitu ya so ya kita ketemu lagi nanti pas gua udah farming Bulma teman-teman karena ini mahal banget jadi gua harus farming Bulma terlebih dahulu ya Oke kita ketemu nanti teman-teman alright teman-teman ini Bulma udah jadi ya Bulma gua udah jadi tapi gua mau nunggu dulu sampai duit kita 100-1000 karena kenapa karena sumpah gua nggak bohong Super God Goku atau Super Saiyan God Goku ini mahal pake banget teman-teman ya sama kayak Goku lah ya jadi 100 ribu lebih gitu lah dan ini by the way gua singkat-singkat showcase-nya teman-teman untuk satu karakter ini ya gua nggak tahu nih dari dari anime apa katanya sih Jujutsu no Kaisen tapi gua belum nonton Jujutsu no Kaisen jadi gua tidak tahu gitu kan ya ini ya four eye sorcerer ini dia awalnya nggak begini kalian bisa lihat nih dia sebenarnya warnanya baju putih ini gua upgrade terus terus tiba-tiba baju berubah jadi biru gini dan damage-nya gila coy sebenarnya ya bu A.O.E. guys A.O.E. ini kalau di kalau di kalau di di move on win mungkin level satu ya mungkin 15 ribuan mungkin ya dan itu lumayan sih menurut gua 15 ribuan A.O.E. tuh lumayan banget ya lumayan banget sih nggak jelek-jelek banget sih tapi ya ya di update kali ini ada yang lebih bagus sih lebih bagus apa nanti kalian bisa nonton di Bang pasif ya kayaknya Bang pasif bakal bakal showcase deh itu Conan sama si Tatsumaki ya jadi kalau gue di kalau disuruh milih antara dua itu sama ini lebih milih dua itu sih temen ini oke juga kok menurut gua nggak jadi banget ya bagus kok ini tapi ya langsung aja taruh ini tuh duit-duit tujuh puluh empat ribu udah sesuai bukan kita langsung aja taruh Goku teman-teman kan bisa lihat nih ya ke gaming guys awal-awal range-nya udah segini kalian bisa lihat ya dan dia lihat A.O.E. nya lihat circle A.O.E. nya udah langsung aja gue taruh ini dia kayak gini ya super God Goku ini gue hain dulu deh gue hain nah hai biar kita bisa ngeliat attack-nya kayak gimana temen-temen ya animasinya gitu kan kita mau lihat animasinya ya oke jadi ini awal-awal by the way ini gue kasih fire up nggak usah komen oke gue mau kasih fire up kenapa kan gue pengen lihat damage maksimum dari Super Saiyajin God Goku ini temen-temen ya ini gua kasih kalian bisa lihat ya 700 guys damage-nya guys 757 level 80 ini mentok ya gua kasih fire up SPA 6 air unit ini belum ada upgrade apa-apa temen-temen ya kita upgrade-nya sekali oke murah upgrade pertama tuh murah 400 dan dia nambah 358 damage lagi temen-temen kita upgrade aja oke upgrade pertama oh 400 aja temen-temen ini udah menurut gue lebih bagus daripada hampir semua air unit di B5 sih iya nggak sih iya nggak sih bahkan Troy pun menurut gua mending ini karena ini 1000 per 6 detik pak nggak bener 1000 per 6 detik itu gila banget guys untuk air unit ya bahkan Frieza aja nggak segitu coy kalau kalau kalian mau lihat Frieza nih ya kita bandingin sama Frieza deh yang Frieza udah di udah di buff oke temen-temen udah di udah di buff nih ini udah di buff aja nih upgrade sekali nih harganya sama cuma 900 gitu kan ini seribu loh 6 SMA-nya guys range-nya lebih gede kita lanjut aja untuk upgrade kedua dia ya masih murah 750 dan dia nambah 537 damage lagi temen-temen ya untuk animasinya ya kan misalnya sendiri ya kayak spirit spirit 11 gitu dan itu oke lah ya nggak jelek banget ya kayak gitu ya kita langsung aja upgrade oke uh oke gila baru dua kali upgrade temen-temen ya pertama 400 dan kedua 70 memang gak murah tapi gak mahal sih tapi DMC 1600 gitu kan ini Frieza kita upgrade sekali aja temen-temen 500 ya tuh 1700 temen-temen ya udah udah ya emang Frieza lebih gede sih tapi Frieza SP7 temen-temen ya tapi Rancher lebih gede ya Frieza sih tapi memang Frieza ini memang dibuat sebenarnya khusus untuk story sih temen-temen kenapa karena dimukur banget untuk full upgrade ya sedangkan ini nah ini nggak ini bisa jadi solusi kalau misalkan kalian misalnya nggak punya Frieza gitu ya nggak punya Frieza nih ya udah kalian pakai aja ini kalian upgrade aja sampai ya nih paling nggak 2000 lah ya temen-temen ya dia nambah 10 range lagi tuh ya kita ngomong aja upgrade ketiga temen-temen di nambah 10 range lagi nambah 1790 damage plus blue beam ya blue beam gua nggak tahu apaan kita coba aja temen-temennya blue beam kayak gimana 2 ribu cukup mahal ya cukup mahal oke let's go buh gila oke 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 berubah ya dari circle AOM menjadi ah jadi kon AOM nah ini yang gua suka cuy wah gila animasinya blue beam buh kamehameha guys boom bedoh animasi kece tapi kenapa lurus ya pak kan musuhnya dibawah kenapa nggak arahin ke bawah gitu ya ya udahlah ya oke ya kalian bisa lihat damage-nya ya 3000 guys 3.006 detik itu GG sih kalau kalian nggak punya Frieza nah udah pakai ini aja ya temen-temen ya kalau misalkan kebetulan kalian punyanya Goku gitu nggak punya Frieza gitu kan yaudah kalian pakai ini aja gitu kan oke kita upgrade lagi temen-temen 2.500 anji mahal sih ya cukup mahal sih temen-temen ya untuk kalau mau disamain sama kayak Frieza ya mahal lah gitu kan Frieza ini enak banget karena dia ya murah udah jadi tuh kan langsung jadi gaming gitu kan oke eh langsung aja nih Goku ya kita upgrade aja upgrade keempat temen-temen eh dia nambah 3000 damage lagi 3500 lebih tepatnya harganya 2500 ya ini udah mulai mahal temen-temen ya kita ini kalian bisa lihat tuh banyak banget upgrade-nya coy kita upgrade aja 2500 boom alright damage-nya 7.000 tidak mengotak guys ini upgrade begini aja udah sama kayak Frieza tuh 7.600 ini 7.000 ya SP-nya 6 dia SP-nya 7 tapi range-nya emang gila sih range-nya circle AOE emang gila ya oh iya bener juga si Frieza ini circle AOE loh sedangkan ini kon kon AOE loh gue kalau gue pribadi ya gue lebih suka eh kon AOE kenapa karena dia ya emang segede ini bakal kena semua cuman sayangnya ini konnya nggak begitu besar sih gue pikir nanti kayak bakal gogeta gitu ya segede gitu gitu tapi ternyata enggak sih ya tapi nggak jelek banget juga lah konnya temen-temen ya ya mirip-mirip escanor lah ya oke kita upgrade aja nah ini ini udah mulai mahal temen-temen upgrade kelima kalian bisa ya itu udah mulai udah mulai mahal dia upgrade kelima 25 ribu nambah lima rend sampai lihat damage-nya lihat damage-nya ya 17.900 itu gila banget ya gila banget untuk air unit ya itu gila parah gitu kan itu Broly baru dibuff temen-temen kalau nggak salah baru 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 upgrade kemarin dah Broly akhirnya aku dipakai lagi eh di pojokan lagi anjir yaudahlah Oke 25.000 boom Oh ya jadi jadi super blue beam juga ya buah nah lebih gila lagi guys animasinya kece dan kalian bisa lihat rangenya 59 temen-temen ya untuk karton untuk kononnya not that bad menurut gua lumayan gebel bisa lihat ya konegir banget sih ya enggak 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 jelek banget temen-temen ya memang tidak sebesar si netheros hingga ya cuman ya tetep aja gitu kan tetep-tetep gg gitu damage kalian bisa dmc udah nggak bener guys udah sama kayak kuma SP6 imagine kuma aja guys dmc kalau saya 26.000 ya 26.000 apa 28.000 gitu dia tuh SP-nya sebelasan loh ini 6 guys 6 6 literally 6 6 gila nggak 6 kita upgrade aja teman-teman upgrade ke 6 berarti sekarang ya update ke enam tambah damage-nya nggak ngotak lagi 13.000 gitu kan tapi memang mahal 25.000 ya tapi untuk untuk infinit ya udahlah ya kita upgrade aja alright ya kalian bisa lihat damage-nya udah mulai tidak mengotak juga 38.000 ini sekali lagi guys ini air unit dan SP6 ya SP6 Oke update terakhir teman-teman upgrade ke berapa ketujuh berarti dia ada tujuh upgrade teman-teman ya harganya sama 25.000 yang kegon kan ya mahal banget teman-teman untuk totalnya sih ya emang mahal teman-teman status ribuan gitu kan cuman ya worth it sih kalau menurut gua kita upgrade aja teman-teman boom buh sama ya terakhir sama ya gila oh ini bisa lihat damage-nya guys 51.000 itu imagine air unit 51.000 SP6 itu imagine dah imagine gimana gitu kan ini sama kayak kuma udah dibuff teman-teman ini belum dibuff loh belum dibuff udah sama kayak armin anjir ya ngasih armin ya ini istilahnya armin tapi punya kon EOI dan air unit bisa nyerang dua-duanya gila sih kece parah sih All right kita coba aja buff teman-teman kalian melihat kan kalau dibuff dibuff tiga stak gitu ya kita coba tiga stak ya kita coba tiga stak gitu teman-teman ya kita lihat se-op apa gitu ini ya All right let's go aja Shinzo Shazenyo Pak 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 155.000 Pak 6 detik Pak 6 detik again 6 detik guys kalian tahu ini damage-nya siapa guys ini damage-nya Kira bahkan lebih gede daripada Kira ini lebih gede daripada Kira 6 detik jadi setiap 6 detik 150.000 150.000 150.000 gue udah nggak bisa ngebayangin ini apa Infinite tuh bakal nyampe wave berapa ya mungkin sampai wave 8 mungkin bisa kali ya nggak ngotak Pak damage-nya Pak 155.000 loh guys gila memang harganya untuk yang dikeluarkan mahal 100.000an gitu ya kita coba cek ya sekarang duit gue 300.000 kita taruh aja di sini ya taruh di sini kita full upgrade Oke kalian 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 lihatin ya teman-teman berapa ya ya bahkan nggak nyampe 100.000 loh temen-temen 80.000 loh jadi 80.000 kalian dapet unit kayak begini gitu kan imagine nggak sih imagine nggak sih gila animasinya Oh ini ini fix harus dimatiin sih ini fix harus di paling nggak di low deh ya paling nggak di low gitu kalau nggak buset dah silau but udah kayak mau masuk apaan aja gue anjir Oke ya ya mahal-mahal pakai banget sih emang 80.000 temen-temen ya jadi ya paling sama kayak nethero lah tapi enggak sih nethero masih masih lebih murah sih ini masih lebih mahal tapi menurut gue ini jauh lebih worth it daripada nethero sih why ya karena damage-nya nggak ngotak gitu temen-temen ya ini tinggal kalian positioning aja sih kalau menurut gue sih jadi kalian taruhnya tuh kalau menurut gue ya kayak gini cocoknya mungkin di sini atau mungkin disini juga bagus nih nah disini bagus nih kan dia kesana gede kan nah disini juga bagus nih di sini bagus atau ya di sini Pak di sini sih paling bener jadi bisa nyerang ke belakang juga karena dia rancis cukup gede temen-temen ya dari cukup gede loh 59 tuh nggak kecil temen-temen kalian bisa lihat tuh ya itu gede loh jadi kalau misalnya kalian taruh di sini coba di contohnya gue taruh sini itu bisa sampai ke belakang ya bisa harusnya sih yep bisa betul kan dia bisa nyerang sampai belakang guys jadi kalian bisa arahin ke sini dia bisa nembak kesana dia bisa nembak kesana dia bisa nembak ke belakangnya ini tempat paling enak sih menurut gue sih alright ya itu dia untuk ah Super Saiyajin God Goku atau disini namanya Super God Goku ya kalian bisa ya kalian bisa simpulkan sendiri kalian ini ini worth it apa enggak worth it banget sih worth it banget sih emang-emang evolusinya rada ribet ya karena kalian masih punya masing-masing dua gitu untuk untuk setiap banner ya Goku ya ya Goku B52 Goku B42 Goku B32 jadi ya cukup lumit sih cuman kalian ya makanya gue bilang kalian kumpulin dari B3 nya aja jadi kalian e-phone-e-phone aja temen-temen ya kalau misalkan kalian males untuk langsung dapetin B4 atau B5 nya alright ya ini juga sekalian tuh sama si ini ya si apa namanya for a sorcerer nih ya bener-bener singkat banget eh by the way ini for a sorcerer dia awal-awal dia dia nggak Aoi temen-temen ya dia awal-awal tuh nah pon EOI jadi ya kali ini gue cepetin aja temen-temen ya tuh ya lumayan mahal sih lumayan mahal sih abget itu lumayan mahal kalau menurut gue temen-temen ya ya makanya gue lebih pilih kayak Conan sama si Tatsumaki sih tapi ini ini udah nggak ngotak sih satu unit ini paling nggak ngotak nih kalian bisa lihat damage segitu guys itu sama kayak kira loh kira tulis-tulis buku tulis buku lu yang yang semua kira-kira-kira nggak usah ini auto 150 rebu per 6 detik menggigit gaming enggak sih ini game changer sih menurut gua sih ini bakal bakal menjadi game changer ini pasti jadi metal temen-temen ya jadi kalau kalau menurut gua dapetin harus sih harus dapetin tapi pastikan kalian punya bulma ya temen-temen ya karena ya kalian tahu sendiri harga muahan pakai banget gitu kan mahal banget nah ini mungkin untuk untuk challenge juga kayaknya bagus nih challenge yang pertama ya ya karena kalian sebelumnya harus farming metana jadi kalian pakai aja buat buat upgrade ini satu cukup nih temen-temen 6 detik karena temen-temen ya jadi udah udah cukup GG nih all right Oke teman-teman jadi itu dia untuk Super God Koku untuk next video mungkin gua akan bikin Tatsumaki atau Conan nanti gua lihat gua lihat mamang festive dulu ya temen-temen ya kalau si mamang festive Conan ya berarti gua ke Tatsumaki kalau dia Tatsumaki berarti gua Conan temen-temen ya dan ada satu lagi teman-teman sebenarnya di update ini yaitu Ichigo Ichigo B6 tapi itu lumayan susah karena dia butuh tiga Ichigo kalian bisa imagine tiga Ichigo temen-temen ya jadi sama kayak Luffy tuh dia tuh butuh tiga tiga Ichigo juga B5 gitu kan gila itu nanggih gitu ya gini saya kalian tinggal tunggu aja videonya lagi kalian suka video ini bisa kalau kalian enggak suka subscribe jika kalian mau nggak subscribe juga apa-apa kita ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati